Ngopi dulu. Ngopi ngasih ngopi, diketut juga ngopi, patani di sawah, belajar di sekolah, pada suka kopi semua. Pak Hakim Ngopi, Pak Jaksa Ngopi, pengacara Ngopi, berdakwa juga ngopi, Pak Sufir Ngopi, kondektur Ngopi, Pak Gojek Ngopi, tukang sapu juga ngopi. Siapa orangnya, dari mana asalnya, pada suka kopi semua. Apapun kerjanya, dimanapun tempatnya, ayo kita ngopi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nusyantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, on swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air yang saya cintai, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Lagu Ngopi Bagi kita semuanya, mungkin akan terasa sangat indah dan menghibur yang dinyanyikan oleh Pak Jendral Dudung Abdurrahman. Agar tetapi akan terasa sangat pahit bagi Bahar Bin Smith dan kawanannya dan gerombolannya. Tentu saja. Bagaimana mau bisa ngopi dengan enak. Pak Jaksanya ngopi. Pak Polisinya ngopi. Hakimnya ngopi. Terdawanya gak mungkin lah bisa ngopi. Apakah lagunya Pak Dudung adalah sindiran? Bagi orang-orang yang selama ini menghina dinakan, merendahkan, melecekan Jendral Dudung Abdurrahman? Wallahualam biswab. Yang jelas bagi mereka semuanya. Bahar Smith dan seluruh pengikutnya, seluruh CS-nya, seluruh holokonco-nya akan terasa sangat pahit mendengarkan lagunya Pak Dudung ini. Bagaimana tidak mereka sedang berpikir bagaimana untuk membebaskan Bahar Smith dari tahanan. Bila ulama, apa hubungannya dengan kasusnya Bahar Smith yang merupakan dugaan kasus hok. Dan fitnah, gak ada hubungannya. Nah, oleh karya itulah, walaupun multitafsir ya, ini lagu ngopi yang didengungkan, disenandungkan, dinyanyikan oleh Pak Dudung Abdurrahman, akan tetapi pesannya adalah bagaimana agar kita bisa hidup yang wajar. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik, dengan sehat, tanpa menyebarkan kebohongan, hok, fitnah, kebencian. Baik kepada aparatur, pemerintah, polisi, TNI, maupun kepada siapapun lah ya. Kepada bangsa dan negara ini, kepada pemerintah ini, agar bisa ngopi gitu. Ini tafsir menurut saya. Karena kalau sampai terjerat kasus-kasus pidana, sebagaimana yang hari ini dialami oleh Rizik Sihab, oleh Bahar Smith CS, di tahanan, di penjara, tidak akan bisa ngopi dengan indah. Kalaupun bisa ngopi-ngopi sendiri, pahit rasanya. Walaupun dikasih gula satu kecil sekalipun, akan tetap terasa pahit. Oke, itu saya kira tafsir bebas saya terkait dengan acakan ngopi dari Pak Jendral Dudung Abdurrahman. Nah, mari kita budayakan ngopi dengan nikmat, dengan indah, bersama kancah-kancah, bersama teman-teman, bersama saudara semuanya. Dalam suasana damai, dalam suasana rukun, dalam suasana bahagia, bersama anak-anak bangsa, anak-anak nusantara. Walaupun kita berbeda-beda dalam bingkai bineka tunggal liga, tetapi kita tetap satu. Satu minuman, kopi. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga abadu. Pahakim ngopi, Pajaksa ngopi, pengacara ngopi, terdakwa juga ngopi. Terima kasih telah menonton!